Sebetulnya saya Terlalu banyak Jadi boleh gak jaga jarak Ya udah Aduh 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 Bukain Aduh Bukain Bukain Aduh Aduh Satu 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 Baliknya Teteh kembali ambasador sampling apakah Teteh balik lagi ke dunia internet atau seperti apa, Teteh? Sebetulnya saya menjadi bagian keluar ke sampling pasti memikirkan sebelumnya seperti apa. Tapi ya saya senang aja karena ingin saya juga punya ada beberapa produk local, kan? Dan ini sampling kan produk local, jadi saya pengen support nanti cadaran darah saya dan sampling Sama-sama ingin membanyakan produk local. Ini kan Teteh vakum dari dunia entertainment, Teteh balik lagi? Atau kalau kemaren sudah pensi dari dunia entertainment seperti apa sih, Teteh? Gak ada pensi. TNS kalau di kampennya. Apakah harus aku jawab? Kamu yang gini-gini. Saya tuh segala sesuatu, sekarang kan saya sebagai istri. Jadi pasti tentunya saya harus melahangkan seizin beliau, seizin suami. Kalau hanya sekedar iklan, sekarang diizinkan. Tapi kalau kembali lagi ke dunianya ini belum ada istri sementara ini. Karena mengingat juga saya baru nikahnya kan 3 tahun. Jadi biarkan saya menjalani penikasan dulu. Saya bukan ingin vakum, bukan ingin bertarima hilang. Tetap saya selalu menyapa fans, menyapa followers di Instagram. Karena hanya bermain fan di Instagram kan ya, media sosial. Jadi sih, tetap bisa bersih lahir-lahir. Sekarang kan gampang melalui media sosial ya. Kedepannya belum tahu mau seperti apa. Kalau di situ pertimbangannya kenapa Teteh? Apakah waktu atau seperti apa Teteh? Pertimbangannya belum dapat izin apakah waktu yang banyak nyanyi atau seperti apa. Kalau nyanyi kan saya misalkan ngambil jokh dua kontak. Ngediem dong. Di situ pasti selalu sampai tengah malam. Kalau syuting ikan tuh cepat. Satu hari itu sampai sore selesai. Jadi mengingat mempertimbangkan itu. Segala sesuatu sekarang gak bisa sendiri. Dan gak seperti dulu saya putusin sendiri. Sekarang ada tamu jokh, keluarga baru yang harus saya hormati. Teteh sekarang kan suka traveling nih dengan suami. Mungkin seperti apa sih Teteh? Suka traveling sama kami. Jalan-jalan. Oke Teteh. Kemarin lu lupa Jepang. Selalu bulan madu nih Teteh. Kemarin pulang kampung kan Pak FB. Jadi saya mengikuti aja beliau mau ya. Di hafas. Iya melakukan kegiatan sebagai layaknya sekarang. Berarti nomaden gitu ya Teteh sekarang bertinggalnya? Sekarang tinggalnya di Singapura kebetulan. Kalau pulang ke Jakarta hanya untuk setiap plan. Untuk ada rekaman beberapa lagu yang terbunda. Jadi hanya proyek-proyek itu. Atau misalkan ngikutin suami. Di Jakarta sebentar beberapa hari. Teteh negara mana sih Teteh yang akan dikunjungi oleh suami untuk honeymoon berikutnya mungkin? Honeymoon? Honeymoonnya lagi. Tau. Dari kapan tinggal di Singapura berarti Teteh? Dari tahun lalu? Bisa duit di Singapura? Atau lalu? Atau lalu? Atau lalu? Teteh agak ngomongan nih Teteh mungkin seperti ya Teteh? Loain. Loain ya? Doain sama Mbak. Oke. Tapi ada kamu tanya program bagi tagung gitu Teteh? Kalian menjawab Teteh. Belum bisa jawab. Nanti aja kalo udah. Betul-betul ke arah sana. Baru aku akan share lagi ke kalian ya. Selain di kanan. Terima kasih.